Kita berkena informasi pertama saudara kuasa hukum yang tergabung dalam solidaritas advokat peduli mahasiswa terkait kasus biasiswa yang ditangani Polda Aceh mempertanyakan rencana pinggik mempublis nama-nama penerima biasiswa ke publik. Pasalnya hingga saat ini kasus tersebut sudah P18 dengan sudah ditetapkannya beberapa orang tersangka namun menurut salah satu advokat yang mendampingi mahasiswa mengaku penyidik kepolisian pilih kasih dalam menetapkan tersangka serta aktor utama di balik kasus tersebut. Selain itu wacana publikasi nama-nama penerima mahasiswa juga masih menjadi tanda tanya dikarenakan penyidik tidak menerangkan secara detail apakah besiswa yang dikembalikan oleh para mahasiswa hanya yang diterima setelah pemotongan atau secara keseluruhan berdasarkan lampiran tertulis. Harusnya penyidik bersama dengan jaksa P18 seolah harusnya mengejar kebenaran matril bukan mengejar kebenaran formil maka terhadap imbauan ini kalau kita di tim di tim solidatas advokat untuk mahasiswa masih bingung itu apa yang sebenarnya diinginkan oleh penyidik Polda makanya dalam waktu dekat juga kita ingin beraudiensi dengan teman-teman penyidik Polda agar ini juga bisa kita komunikasikan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin juga ada yang konsultasi ke kita, yang minta perlindungan hukum kepada kita. Solidaritas advokat untuk mahasiswa ini rencananya juga akan melakukan audiensi dengan penyidik kepolisian serta kejaksaan untuk pembahasan kasus tersebut serta meminta seluruh aktor dibalik kasus beasiswa tersebut dapat ditangani secara adil oleh penyidik.